Intro Halo Binusian 2023 Dan gue Ridho, kita bakal nemuin temen-temen Binusian 2023 khususnya batch DAS ya Selama 30 menit kedepan dalam acara Welcome Binusian, program khusus selama masa orientasi yaitu biasa kita sebut dengan FYP Bener banget nih, nah gimana nih temen-temen, Binus atau Alam Sutra sudah menjalankan FYP setelah kalah 5 hari, pasti ya seru banget dong Ridho Nah for information nih Ridho, ternyata Binus atau Alam Sutra ini sudah menjalankan FYP dari tanggal 22 Juli yang diawali dengan batch pertama Hingga sekarang sudah sampai ke batch keempat nih Bener, udah 5 hari berarti ya Nah buat tambahan aja nih, kalian para freshmen juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik Caranya gampang banget, kalian tinggal follow aja Instagram Binus TV di at Binus TV Nah betul banget caranya juga gampang, patah-patah ini segini storynya at Binus TV Karena kalian bakal dapetin hadiah-hadiah yang menarik dari at Binus TV dan at Binus Store Betul banget Nah bener banget nih, kira-kira nih ya kita mau nyepet dulu nih sama temen-temen yang ada di Alam Sutra Nah tapi sebenernya lo tau gak sih FYP itu sebenernya apa? FYP itu kan masa orientasi sebelum kita masuk ke dunia perkuliahan kan? Betul banget ya, biasanya first year program Nah daripada kita penasaran, langsung aja lihat cuplikannya Ini dia Halo Binusnya 2023, selamat datang di Binus University Mungkin saat ini kalian ada yang mengikuti FYP, sedang mengikuti FYP, atau bahkan sudah mengikuti FYP Tapi apakah kalian tau apa itu FYP? FYP merupakan singkatan dari first year program Dimana semua mahasiswa-mahasiswa baru Binus University akan menjalannya selama 1 tahun penuh Jadi selama 1 tahun ke depan, kalian akan dibina oleh para freshman leader yang akan menjadi mentor kalian untuk mendidik kalian mengenai perkuliahan di Binus University Selain itu, kalian akan dipanggil dengan sebutan freshman selama masa FYP ini Dan jangan lupa bahwa kalian akan dikenal sebagai Binusian 2023 selama kalian menjalani perkuliahan di Binus University Kegiatan FYP ini akan terbagi menjadi 3 bagian utama Yaitu general orientation, academic orientation, dan campus life orientation Pada general orientation, kalian akan diperkenalkan sikap dan perilaku positif terhadap kehidupan perkuliahan di Binus University Sedangkan selama academic orientation, kalian akan dipersiapkan dengan berbagai study skills yang dapat membantu kalian untuk menemukan strategi belajar yang sesuai dengan jurusan yang dijalani Lalu akan dilanjutkan dengan campus life orientation Dimana kalian akan dibimbing selama 1 tahun mengenai kehidupan perkuliahan di Binus University Dan tentunya juga akan ada berbagai kegiatan menarik lainnya yang akan dilakukan selama 1 tahun tersebut Yang pasti kegiatan FYP ini bakalan seru banget So let's loosen up, be happy, and enjoy your first year program Nah itu dia cuplikannya Diana Tapi kan sekarang kita ada di Kampus Alam Sutra nih Bener banget Rido Binusian udah familiar sama gedung yang keren ini Nah ya jadi di Alam Sutra ini, Binusian 2023 itu bisa banget jalan-jalan dan liat-liat gedung-gedung yang keren ini Tempat-tempat yang keren banget ini Nah pasti tempat-tempat ini bakalan kalian datangin selama pertuliahan nanti Nah bener banget jadi tim kreatif dari Welcome Binusian bakal udah nyiapin VT nih Buat tempat-tempat apa aja sih yang ada di Binus at Alam Sutra ini Nah ini dia Halo Binusian, saat ini kita sedang berada di Binus Main Campus at Alam Sutra Nah mau tau kan apa aja yang ada di Binus at Alam Sutra ini? Ikutin video ini terus ya Hal pertama yang akan kalian lihat di Binus at Alam Sutra ini adalah Tampilan gedungnya yang ikonik banget nih di kawasan Alam Sutra Dan gedung Binus at Alam Sutra ini juga menggunakan konsep yang modern, smart, dan green campus Banyak banget spot-spot menarik yang ada di kampus ini loh Selanjutnya kita akan melihat-lihat ke dalam kampus nih Dimana di lantai satu terdapat Main Lobby Hall, International Launch, pelayanan mahasiswa seperti Student Service Center, Bank BCA, dan juga Library & Knowledge Center Di dalam library ini, selain kalian bisa membaca buku Kalian juga bisa menemukan beberapa spot menarik yang bisa kalian jadikan tempat untuk mengerjakan tugas atau sekedar mencari inspirasi Selain itu, di lantai ini kita juga dapat melihat diretan eskalator di ruangan terbuka disertai dengan konsep daun-daun rendang yang berwarna hijau Sehingga dapat membuat mahasiswa melaksanakan proses belajar dengan suasana alami dan juga nyaman Selanjutnya kita pindah ke lantai dua yuk Di sini terdapat ruangan yang digunakan untuk fasilitas laboratorium non-komputer seperti Studio Binus TV Studio Fotografi Data Center Dan Studio Film untuk jurusan perfilman Keren kan? Di lantai tiga terdapat ruangan Student Advisory & Development Center dan Global Employee & Entrepreneur Center Selanjutnya kita akan naik ke lantai empat di mana pada lantai empat ini terdapat auditorium Binus Campus at Alam Sutra Auditorium ini berkapasitas sebanyak sekitar 300 kursi loh Untuk ruang-ruang kelas mahasiswa terdapat pada lantai lima ke atas yang diantaranya terdiri dari kelas reguler, kelas besar, dan juga laboratorium Sebenarnya masih banyak hal yang ada di Binus At Alam Sutra loh Namun jika kalian penasaran, kalian bisa langsung datang dan lihat sendiri Tapi jangan lupa selalu jaga tata tertip kampus dan juga jaga fasilitas yang ada ya See you in our campus Nah keren banget nih kita udah liat-liat gedung di Binus At Alam Sutra ini Betul, nah sekarang kita bahas materi yang satu ini dia, Binusian dan Perjalanan, tau gak lo? Tau banget dong Rido, jadi di Binusian dan Perjalanan ini kita bakal melihat materi bagaimana selama 4 tahun proses pembelajaran di Binus Bener, nah si Binusian udah penasaran seperti apa? Mari kita liat cuplikan ya, ini dia Di sesi ini, para freshmen dijelaskan mengenai kegiatan program first year program, kegiatan perkuliahan, program 3 plus 1, top talent Binus University, hingga syarat-syarat kelulusan di Binus University Sesi ini ditujukan untuk menambah wawasan kepada para calon Binusian 2023 mengenai kampus Agar saat memulai kegiatan perkuliahan di bulan September nanti, mereka sudah mendapatkan gambaran mengenai kegiatan kampus Dan dapat mengikuti dengan baik seluruh kegiatan kampus, baik di dalam kelas maupun dalam berorganisasi Nah Rido, selanjutnya gue bakal nyampein materi tentang perjalanan selama Binus sudah 38 tahun nih Oh iya bener, nah di dalam materi ini, Binusian dan kampusku ini dijelaskan bagaimana perkembangan Binus dari awal sampai sekarang Dan lo tau gak sih umurnya sudah berapa sekarang? 38 tahun 38 tahun dan itu udah lama Berapa kalinya umur? Mungkin setengah ya, setengah umur gue ya Nah jadi kalian penasaran gimana? Check this out! Dalam sesi ini, Binusian 2023 dikenalkan mengenai perjalanan Binus selama 38 tahun berkarya di dunia pendidikan Dalam hal ini, sesi Binusian dan kampusku dibawakan oleh Nelly Eskom MM selaku Binus at Alam Sutra Campus Director Sesi ini memberikan perjuangan Binus untuk selalu berkembang dan memberdayakan Nusantara dari sisi pendidikan Nah video tadi kita udah lihat nih Binusnya dan kampusku sekarang gue mau kasih tau materi selanjutnya Materi selanjutnya adalah di Binus ini kan pasti ada himpunan Benar Ada UKM juga Dan di Binus at Alam Sutra ini gak kalah banyaknya kayak di Binus Kemanggisan UKM dan himpunannya Jadi himpunan dengan UKM itu banyak banget yang bisa mengalah Yang bisa mengasah soft skill kita di bidang organisasi ataupun di misalnya ada yang Jadi kuliah tuh gak pulang, kuliah pulang gitu Iya bener-bener Jadi kita bisa ikut organisasi Benar, jadi Binus ini menyediakan Benar, jadi Binus ini menyediakan Benar, penasaran seperti apa? Ini dia cuplingan Selain kegiatan perkuliahan, Binus University juga mengembangkan soft skill para freshmen melalui kegiatan mahasiswa yang ada di Binus University Melalui sesi binusian dan organisasi, para freshmen akan diperkenalkan melalui organisasi kemahasiswaan yang ada di Binus University Tentunya dengan aktif di organisasi kemahasiswaan, para freshmen dapat mengembangkan soft skill mereka dan membangun relasi yang baik dengan mahasiswa lainnya Nah, dia Tapi kita tuh gak, apa ya? Gak ahdol Betul Gak nanya langsung ke para Binusian tentang Alance dan UKM Bener banget, Rido Nah, jadi kita ini udah ngumpulin pendapat-pendapat dari Binusian at Alam Sutra BH4 BAS Nah, ini dia pendapat-pendapat mereka Kalau aku sih, kayaknya ngambil Nippon Club ya Aku jadi pengen jadi mahasiswa aktif juga kan Biar dapat temen juga, bisa dapat pengalaman berorganisasi juga untuk kerja kan Ya, kalau aku juga mau ambil Be Voice Radio Biar bisa sharing-sharing aja gitu sama orang-orang di sekitar nanti Kalau aku mau ikut organisasi basket Kalau saya mau ikut badminton Ya, semoga jadi yang terbaik lah Saya akan mencoba belajar dengan baik dan mendapat nilai yang baik Dan mencoba untuk aktif di Binus ini Nah, setelah materi tadi nih saatnya kita membahas tentang mengenai materi Binusian dan integritas Nah, disini akan dibawakan oleh dosen karakter building Yang menjelaskan bahwa nilai-nilai apa saja sih yang harus ditanamkan sejak ini Nah, bener banget, Rido Kenapa sih Binus itu melakukan hal-hal seperti ini? Karena Binus itu mau mahasiswanya memiliki karakter dan kepribadian yang baik Dan berserta integritas yang tinggi Amin ya Nah, berikut ini adalah cuplikan ya Sesi Binusian dan Integritas Kampus Binus Alam Sutra kali ini Mengajarkan sejak dini pada Binusian 2023 Bahwa Binus sangat menjunjung tinggi nilai integritas kita dalam menjalankan perkuliahan Dalam hal ini, Binus menuntut seluruh mahasiswa untuk berperilaku jujur dalam setiap aspek perkuliahan mereka Dengan datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan jujur, tidak pelagiat, melakukan kecurangan, terutama menyontek dilarang pada saat ujian Nah, Rido, setelah berita-berita yang menarik tentang Binus atau Alam Sutra dan Binus Nah, kita tuh kayaknya harus diserahat dulu nih Karena masih banyak informasi lagi ya Iya, kita bakal bagi-bagi informasi tentang FYP lagi Gila aja kemana-mana, tetap di Welcome Binusian